Sampai jumpa di video selanjutnya Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap yang seperti kita temui hari ini Dalam cerita monster kali ini Membahas tentang monster raksasa yang hidup di kedalaman paling gelap sejak zaman kuno Tanpa pernah diketahui manusia dan perlahan-lahan menjadi iblis yang meruntuhkan kerajaan Hingga merusak ekosistem yang damai Gais Magor Gais Magor Nama Jepangnya adalah Gaiya Derumu Gais Magor memiliki julukan sebagai Meifuchi Ryu Yang berarti Dark Abyss Dragon Atau naga dari jurang yang gelap Julukan lainnya adalah Shin'en no Akuma Yang berarti Abyssal Art Demon Atau Art Demon of the Abyss Atau Lord of the Underground Yang berarti Iblis Agung dari jurang neraka Lalu dia masih memiliki julukan lain Yaitu Shin'en Kara Sebaru Zetsubo Yang berarti Fearsome Demon Atau Iblis yang menakutkan Tidak hanya sampai disitu saja Gais Magor masih memiliki beberapa julukan lain Yaitu Undead Monster Dan Invading Demon Gais Magor Gais Magor adalah monster raksasa yang hidup di kedalaman Paling gelap sejak zaman kuno Dia memiliki hubungan simbiosis dengan Kurio Dan memakan kekuatan hidup mereka untuk mendapatkan energi Setelah memilih tempat untuk bersarang Dia pun akan meruntuhkan lapisan batu di sekitarnya Untuk membuat bukaan yang besar di permukaan Pembukaan atau lubang tersebut akan membentuk kawah besar yang menjadi tempat keluarnya Kurio Gais Magor termasuk dalam Order Elder Dragon Suborder Dark Abyss Dragon Dari Family Gais Magor Satu-satunya tempat yang menjadi sarang kegelapan Gais Magor adalah Underground Atau tempat bawah tanah yang tepat di bawah kastil kerajaan Yang juga disebut sebagai Yawning Abyss Gais Magor memiliki tubuh berukuran super besar Dengan banyak sekali lengan dan panjang tubuhnya pun mencapai ukuran 48 meter Dengan tinggi badan 14,5 meter Ketika sedang tidak melebarkan jangkauannya Meskipun Malzeno dipandang sebagai ancaman terbesar bagi kerajaan Ternyata masih ada lagi dua misteri yang belum terjawab tentang Elder Dragon ini Kawah Raksasa Kemudian Kurio Sebelum Malzeno muncul Kawah Raksasa ternyata seringkali juga ikut muncul terlihat Kawah-kawah ini pun dapat dilihat sebagai awal dari kedatangan Malzeno Namun ternyata tidak ada satupun kawah yang muncul saat Malzeno terlihat untuk kasus kali ini Dan ini juga merupakan sesuatu yang aneh Banyak yang percaya bahwa Malzeno terlibat dalam penciptaan para kawah ini Namun para peneliti seperti Bahari memperkirakan hal itu tidak mungkin terjadi karena ukurannya yang terlalu besar Ukuran kawah ini yang besar dibuat oleh Malzeno dirasa tidak mungkin dilakukan oleh Elder Dragon ini Dimana dia tidak memiliki alasan yang diperlukan untuk melakukannya Lalu Kurio adalah keanehan lain yang tidak sejalan dengan gaya hidup Malzeno Malzeno memang terlihat beberapa kali di masa lalu Tetapi tidak ada dokumen yang menggambarkannya bersama Kurio Sampai saat ini Malzeno pun belum pernah terlihat bekerja sama dengan Kurio Dan Kurio sendiri merupakan penemuan yang sangat-sangat baru Lalu Malzeno dianggap sebagai tuan rumah dari Kurio Namun alih-alih mati bersama tuan rumahnya Kurio malah meninggalkan Malzeno dan memilih untuk pergi ke tempat lain Kemudian diasumsikan bahwa Kurio akan mati karena tuan rumah mereka telah binasa Tetapi pada akhirnya bukan itu yang menjadi masalah utama Tidak lama setelah Malzeno dibunuh Kurio pun mulai berkeliaran di liar di area citadel Menyerang dan melahap semua kehidupan di lokasi tersebut Termasuk monster besar seperti Anjana Bahari sang peneliti pun sampai pada kesimpulan bahwa Kurio bertindak secara mandiri Atau mereka pun mungkin cukup pandai untuk menemukan tuan rumah yang baru Meskipun selama ini sudah ada banyak legenda tentang Malzeno Tetapi juga ada legenda lain di kerajaan yang telah ada sejak zaman kuno Legenda ini adalah tentang Archdemon of the Abyss Ini adalah cerita tentang ketika umat manusia telah diliputi oleh kegelapan Dan daratan yang jatuh dalam kekacauan Archdemon of the Abyss akan bangkit dari bumi Archdemon akan melahap daratan, mengubah jiwa menjadi api yang mengembara Api yang mengembara ini akan memberi makan makhluk itu sebelum akhirnya dia kembali ke dalam kegelapan 50 tahun yang lalu, area citadel ternyata diserang dan dihancurkan oleh Malzeno Berserta dengan segerombolan monster Selama bencana ini terjadi suara gemuh yang keras pun juga terdengar dari arah bawah tanah Kebanyakan orang yang selamat dari bencana itu tidak mendengar suara gemuh Tetapi beberapa orang seperti laksamana Galios ternyata terbukti mendengarnya Raungan yang sama ini ternyata juga telah dijelaskan berabad-abad yang lalu oleh kerajaan Berabad-abad sebelum area citadel didirikan dan disanalah legenda Archdemon dimulai Sampai saat ini banyak makhluk di area citadel yang dikuras hidupnya oleh Curio Dan hanya menyisakan sedikit kehidupan di lokasi tersebut Lalu juga langit di area tersebut segera menjadi gelap tidak lama setelah Curio mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa Semua Curio terlihat berkumpul di area citadel Tapi tidak ada satupun yang tahu pasti mengenai alasannya Namun beberapa petinggi di kerajaan memiliki gagasan yang cukup samar tentang hal ini Yaitu kawanan Curio yang sedang berkumpul ini sebenarnya sedang menunggu untuk menemui tuan rumah lama mereka Yaitu Archdemon of the Abyss Archdemon of the Abyss adalah nyata dan merupakan Elder Dragon yang sekarang dikenal sebagai Gaismagorm Dikenal sebagai naga jurang kegelapan Oleh beberapa orang Gaismagorm adalah Elder Dragon Raksasa yang telah menjadi bagian dari sejarah kerajaan sejak zaman kuno Sama seperti Curio tidak ada yang tahu tentang keberadaan Gaismagorm sampai saat ini Pada ratusan tahun yang lalu Malzeno menyerang kerajaan Membawa kehancuran pada ibu kotanya Alasan kenapa penyerangan ini terjadi pun ternyata adalah karena Gaismagorm Malzeno memandang seluruh kerajaan sebagai wilayahnya Dan Gaismagorm menyerbu wilayahnya ketika muncul dari bawah tanah Sehingga kerajaan menjadi terjebak di tengah perang wilayah besar-besaran antara dua Elder Dragon ini Hal yang sama pun berlaku untuk area Citadel Pada akhir dari pertarungan besar itu Malzeno berhasil mengalahkan Gaismagorm Namun ini bukanlah kemenangan tanpa celah Ternyata selama pertarungan Malzeno telah terpapar oleh infeksi Curio Gaismagorm adalah tuan rumah sebenarnya dari Curio dan pencipta dari Kawah Raksasa Dengan sifatnya yang seperti makhluk bawah tanah Gaismagorm menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah tanah bersama Curio Sementara Curio memakan Gaismagorm dan menggunakannya sebagai sarang Gaismagorm ternyata juga menggunakan Curio untuk mengumpulkan energi untuk dirinya sendiri saat dibutuhkan Dan hal ini pun juga berlaku untuk Malzeno yang telah terpapar oleh Curio Gaismagorm bergerak di bawah tanah untuk mencari tempat makan bagi Curio Saat Gaismagorm membutuhkan energi, dia akan memperluas wilayahnya dan membuat sarang berbentuk bulat dengan lubang udara yang mengarah ke permukaan Dia akan mengirimkan Curio melalui lubang udara ini untuk mengumpulkan energi dari makhluk-makhluk di dekatnya Lalu dia pun akan menunggu di sarang itu hingga Curio kembali Setelah Curio mengumpulkan cukup energi dari makhluk di permukaan Mereka semua akan kembali lagi ke Gaismagorm Gaismagorm akan menyambut mereka semua kembali dengan menggali ke permukaan Meruntuhkan tanah dan membuat kawah raksasa yang memungkinkan Curio kembali kepadanya Setelah selesai dengan ekosistem buatannya Gaismagorm akan kembali ke bawah tanah bersama Curio dan mencari lahan lain lagi untuk dikeringkan Gaismagorm akan mengulangi proses ini sepanjang hidupnya Namun ternyata kemudian terjadi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam proses ini Ratusan tahun yang lalu ketika mencoba mengumpulkan semua Curio dari permukaan Ternyata Gaismagorm diserang oleh Malzeno Gaismagorm bertarung melawan Malzeno tetapi akhirnya dikalahkan oleh Elder Dragon yang lebih kecil ini Cedera yang dideritanya selama pertempuran menyebabkan Gaismagorm menjadi takut terhadap Malzeno Sehingga Gaismagorm tidak ingin mencoba muncul ke permukaan lagi jika itu berarti bertemu dengan Malzeno Selama pertempuran mereka beberapa Curio berhasil menempel pada Malzeno dan merusak tubuhnya Namun Malzeno berhasil mengembangkan antibodi yang memberikan ketahanan tinggi terhadap Curio dan virusnya Ketika Gaismagorm melarikan diri kembali ke bawah tanah Beberapa Curio tetap berada di permukaan bersama Malzeno Dari sinilah hubungan sebiosis Malzeno dengan Curio dimulai Malzeno kemudian membuat wilayah kekuasaannya di sekitar kawah raksasa ini Karena mengharapkan Gaismagorm muncul kembali di sana Sebaliknya untuk menyembuhkan luka dan menghindari pertemuan dengan Malzeno Gaismagorm mulai melepaskan Curio dalam jumlah kecil ke permukaan Ternyata Gaismagorm membutuhkan waktu yang lama untuk sepenuhnya pulih dari cedera yang dideritanya akibat pertarungan dengan Malzeno Gaismagorm ternyata tidak sepenuhnya pulih sampai peristiwa yang terjadi di jalan cerita Sunbreak Gaismagorm melakukan ini selama bertahun-tahun Dan selama waktu itu pun Malzeno secara bertahap berubah karena efek dari Curio 50 tahun yang lalu Gaismagorm mulai meninggalkan wilayah kerajaan dan berusaha mengumpulkan energi baru di area citadel Dia menggali lubang udara yang terhubung ke permukaan Namun lubang tersebut ditempatkan dengan buruk dan air laut pun akan membanjiri sarangnya sehingga melepaskan banyak sekali Curio Gaismagorm akan mencoba untuk membuat lubang lain Tetapi Malzeno mengetahui aktivitasnya baru-baru ini dan menjadikan area citadel sebagai wilayah barunya Pertempuran sebelumnya ratusan yang lalu tidak hanya mengubah Gaismagorm dan Malzeno Tetapi juga mengubah Curio itu sendiri Pertempuran pada ratusan tahun yang lalu tidak hanya mengubah Gaismagorm dan Malzeno Tetapi juga mengubah Curio Seiring waktu banyak sekali Curio yang menjadi lebih aktif di permukaan karena akibat dari Malzeno Beberapa Curio ternyata terus kembali ke bawah tanah menuju Gaismagorm Tetapi lebih banyak dari mereka yang terjebak bersama Malzeno di permukaan Curio merubah tempat itu menjadi sarang mereka Dan energi yang mereka dan Malzeno kumpulkan selama bertahun-tahun telah terkumpul di sekitar area ini Area citadel Tempat ini adalah sarang baru mereka Aktivitas Curio di wilayah kerajaan yang dulunya sangat besar mulai menurun Sedangkan aktivitas Curio di area citadel malah meningkat karena Malzeno Yang tidak diketahui oleh para peneliti adalah setelah Malzeno dibunuh oleh Hunter dan Fiorent Semua Curio yang berkumpul di area citadel kembali ke Gaismagorm Dari Malzeno yang secara tidak sengaja membantu Gaismagorm dengan mengumpulkan Curio dalam jumlah besar di citadel Hingga ada Hunter dan Fiorent yang secara tidak sengaja membantu Gaismagorm dengan membunuh Malzeno Sebagai catatan Gaismagorm bersembunyi di area citadel sebagai 50 tahun Tidak muncul kembali sampai kejadian di jalan cerita sunbreak Dengan tidak adanya Malzeno lagi Gaismagorm mulai berani muncul ke permukaan dan mengambil semua Curio untuk dirinya sendiri Namun Laksamana Galeos dengan bantuan Kamurah dan kerajaan Mampu menghentikan gerak maju Gaismagorm dengan kapal Hunter khusus Kekuatan armadanya memaksa Gaismagorm untuk kembali ke bawah tanah Seperti yang disebutkan sebelumnya Gaismagorm memiliki sifat seperti makhluk bawah tanah Karena gaya hidupnya yang unik ini Sayap Gaismagorm telah beradaptasi menjadi langan sayap Atau wing arm yang kuat seperti batu yang memungkinkannya untuk menembus bawah bumi Sebelumnya selaput sayap pernah ditemukan di lengan sayapnya Namun tidak ada lagi yang tersisa sekarang Perlu diketahui juga bahwa Gaismagorm sendiri sudah sangat tua dan kita tidak tahu banyak tentangnya Kita juga tidak tahu seperti apa spesiesnya pada zaman dahulu kala sebelum kerajaan ada Sisik yang menutupi tubuhnya juga mengeluarkan cahaya yang menakutkan Dan sisik ini pun membentuk cangkang bergerigi yang ditutupi oleh banyak duri Sisiknya yang bersinar ini karena energi yang diperoleh oleh Gaismagorm dari mangsanya melalui Kurio Gaismagorm juga memiliki ekor seperti kait dengan lima tonjolan di ujungnya Sama seperti Malzeno, Gaismagorm pun dapat menggunakan ekornya untuk menangkap mangsa dan menyerang musuh Dia menggunakan ekornya seperti kepalan tangan untuk menghancurkan harapan dan impian musuh yang mencoba untuk menyerangnya Pada saat Gaismagorm terancam dan diserang oleh musuh Kurio akan mulai mengurumuni penyerangnya saat mereka mencoba melindungi tuan rumahnya Taring para Kurio ini mampu menusuk material apapun termasuk sisik tebal sekor wyvern Selain itu Gaismagorm sendiri bukanlah makhluk yang mudah menyerah Karena ukurannya yang besar, Gaismagorm memiliki kekuatan fisik dan daya tahan yang luar biasa Sehingga hal ini semakin didukung juga oleh Kurio Elder Dragon ini juga memiliki paru-paru yang kuat yang memungkinkannya untuk menyodot segala sesuatu ke dalam mulutnya Sehingga pada saat Kurio kembali ke badannya Gaismagorm akan menyodot mereka kembali ke dalam mulutnya untuk mengonsumsi energi yang telah mereka kumpulkan Energi dan Kurio kemudian terkondensasi di dalam tubuhnya Kemudian mengkristal pada bagian punggungnya Sehingga ini akan menjadi kristalize Kurio Kristalize Kurio akan memberikan perlindungan kepada Gaismagorm Sehingga juga meningkatkan serangannya Di saat juga menambahkan ledakan pada tubuhnya Gaismagorm akan menggunakan kristalize Kurio di tubuhnya sebagai senjata baru untuk melawan ancaman Dalam fase pertama, Gaismagorm akan mulai mengandalkan armor kristal eksplosifnya ini Dia terutama akan menggunakan serangan fisik Meskipun terkadang dia akan melemparkan batu besar ke arah musuh Atau mengeluarkan energi ledakan dari mulutnya Saat Gaismagorm bertarung, beberapa pecahan kristal akan mulai berjatuhan dari tubuhnya Untuk mendapatkan kembali armornya yang hilang, dia mulai akan menyedotnya kembali ke dalam mulutnya Dan energi ledakan di dalamnya akan membentuk kembali armor ini perlahan-lahan Namun Gaismagorm tetap harus berhati-hati setiap kali melakukan hal ini Karena pecahan yang mengkristal sangat mudah sekali meledak Gaismagorm juga akan merusak dirinya sendiri sedikit saat memakannya Kemudian jika dia memakan terlalu banyak pada saat yang bersamaan Gaismagorm mungkin akan merusak bagian dalam tubuhnya sendiri Dengan menyerang bagian tertentu dari tubuhnya Hunter dapat menjatuhkan pecahan tersebut dari Gaismagorm Dan menggunakannya sebagai senjata untuk melawannya Saat Hunter dan Fiorain melawan Gaismagorm Mereka berhasil memaksanya lebih jauh ke bawah tanah dengan bantuan armada dari Elgardo Ketika Gaismagorm terjatuh Kawanan Kurio di daerah itu pun dengan cepat mengikuti tuan rumah mereka ini Sehingga pada saat dia merasa terpojok Gaismagorm akan memutuskan untuk mengonsumsi Kurio lebih banyak Daripada yang bisa ditanggung oleh tubuhnya Seolah-olah menjadi Kurio itu sendiri Gaismagorm mulai mengamuk seperti monster yang dibangsanya Meski memiliki daya tahan yang tinggi terhadap virus Kurio Ternyata Gaismagorm pun masih memiliki batas pada tubuhnya Pada fase kedua ini Gaismagorm menjadi lebih agresif dan brutal Karena tubuhnya dipenuhi oleh energi dan Kurio Jika dia sudah mulai terpojok lebih jauh selama pertarungan Gaismagorm akan meneluarkan energi yang diperolehnya melalui lubang di cangkangnya Pada fase ketiga ini Gaismagorm benar-benar menjadi iblis dengan kekuatan ledakannya Gaismagorm tetap akan berjuang mati-matian agar tetap hidup Tetapi pada akhirnya Gaismagorm telah berhasil dibunuh oleh Hunter dan Fiorain Salah satu ancaman terbesar kerajaan akhirnya berhasil ditaklukkan Fakta unik Item bernama Abyssal Dragon Spire yang dapat ditemukan dalam tubuh Gaismagorm ternyata adalah permata yang dapat menelan cahaya Dan menyeret jiwa ke dalam kegelapan yang abadi Kemudian Konsep desain Gaismagorm tampaknya didasarkan pada demon atau iblis Karena Gaismagorm didasarkan pada iblis dan Malzeno yang dikonsepkan dari vampir Fakta bahwa Malzeno berbagi hubungan simbiosis dengan kurio yang awalnya milik Gaismagorm Mungkin menjadi referensi kepada Dracula Dan bagaimana dia memperoleh kekuatannya dengan membuat kesepakatan dengan iblis Terakhir Deskripsi item untuk Arc Demon Wing Talon Menyatakan bahwa Gaismagorm pada suatu saat memiliki kemampuan untuk terbang Tetapi telah kehilangan kemampuannya ini Dan kemungkinan merujuk pada referensi iblis yang diusir dari surga Nah, gimana? Kalian suka? Investigasi kurio mulai mendekati akhirnya Dimana pada akhirnya kita mengetahui persis makhluk yang menjadi sumber permasalahan terbesarnya Pada part berikutnya pembahasan akan merujuk kepada sang kesatria pelindung kerajaan Primordial Malzeno Tulis di komen Bagaimana pendapat kalian tentang parahnya pengaruh satu elder dragon terhadap kehancuran manusia? Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton